Intro Shalom Jumat Solafideh yang terkasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sabat Dewasa Hari ini hari minggu Dengan judul Paulus Evangelis ke Ephesus Mari kita baca Ephesus 18 ayat 19 Lalu sampailah mereka di Ephesus Paulus meninggalkan Priscila dan Aquila di situ Ia sendiri masuk ke rumah ibadat Dan berbicara dengan orang-orang Yahudi Ephesus adalah salah satu dari beberapa kota besar Dari Kekaisaran Romawi Dengan jumlah penduduk sekitar 250 ribu Itu merupakan ibu kota dari salah satu provinsi Yang paling kaya di Kekaisaran Romawi Yaitu provinsi Asia Yang mencakup sebagian besar wilayah Yang kita kenal saat ini Sebagai Asia kecil Di awal pelayanannya ke Ephesus Paulus hanya sesaat di sana Dan meninggalkan Priscila dan Aquila Namun Paulus kemudian kembali ke Ephesus Pada perjalanan misionarisnya yang ketiga Dan tinggal di sana selama 3 tahun Sang Rasul membuat komitmen waktu yang penting Untuk ke Ephesus Dengan tujuan Menderikan jemaat Kristen yang kuat di sana Lukas membagikan kisah aneh Tentang tujuh pelancong Tukang jampi Yahudi di kota itu Dengan mencampur adukan nama Yesus Dan Paulus dalam mantra mereka Terbukti menjadi usaha yang menyesatkan Bagi para pengusir setan ini Pada saat kabar tersebut tersebar di jalan-jalan kota Maka ketakutkanlah mereka semua Dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus Peristiwa ini juga Menjadi pengaruh besar bagi beberapa orang Yang sudah menjadi percaya Yang secara sukarela Membakar kitab-kitab sihir mereka Di hadapan umum yang bernilai Kira-kira 50 ribu uang perak Dengan penduduk kota yang lebih luas Orang percaya belajar Bahwa penyembahan kepada Yesus Tidak dapat dilemahkan Dengan penyembahan kepada apapun Atau seorang pun yang lain Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar alkitab Tuhan memberkati